Halo apakah apa semuanya hari ini Mama Pinky mau buat kerapu kaki ayam mangga muda kita potong dulu manganya seperti ini dan kemudian asing-asingkan manganya sebab saya potong tak putus jadi kita mau tengok lagi dan asing-asingkan Hai sebelum saya memperkenalkan saya susun dulu ya biar cantik susun dulu manganya Hai saya sudah siap memotong dan menyusun seperti di video cantikkan berwarna-warni fresh Oke bahan-bahannya sini ada lemon bunga kantan mangga muda daun ketumbar dan juga ada cili merah yaitu cili padi saya potong-potong ya oke di sini ada kaki ayam yang saya sudah rebus sudah siap sudah buang tulangnya dan di sini juga tengok atas screen ya di situ ada cara membuang tulang kaki ayam saya ada buat videonya boleh disemak ya kaki ayamnya nih saya mau potong-potong biar senang dimakan oke kita proses ke penyampuran di sini kaki ayamnya saya sudah potong pertama kita masukkan lemon kuras dulu ya ambil airnya sudah siap memeras lemon kita masukkan bunga kantan kemudian mangga muda dan kemudian semua daun ketumbar dan cili potong sudah masuk kita mulakan dengan memasukkan garam garam masuk satu sudu teh kemudian gulanya gula masuk gula masuk gula tiga sudu teh kemudian saya mau memasukkan cuka air cuka satu sudu sendok makan saja dan mulai saya memakai sarung tahan plastik supaya tangan saya tidak pedas kita gaul seperti ini kemudian sampai sebati ya sampai semua tercampur dan garam gula itu bila berjumpa dengan cuka dia meleleh nah jadi garam dan gula sebati semua mencair saya rasa dulu udah oke oke sudah siap semua kita tinggal mau hias saya mau letakkan di dalam mangkuk untuk sesi penggambaran masukkan masukkan susu dulu satu dua dua tahan tahan temen tahan 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 sedangkan cantik kan warna riah selamat mencoba cantik kan warna riah selamat menikmati selamat menikmati masam masam terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba mesti coba sedap bye bye